Jangan-jangan juga kurang romantis sama Kiki, makanya lu tinggal gila dulu. Jangan-jangan di prank juga sama Kiki. Saya merasa terganggu dengan tweet yang bawa nama-nama Ujang. Padahal ormas kami pas Ujang, pasti noduh. Ujang! Abang mau nyakir, nggak apa-apa. Siapa ini? Enak, ada si Sarah, ada jenap. Lah gua? Bang, serah lu. Mau bahasa? Siap, siap. Itu jaris pusing nunjuk ini. Bisa-bisanya nih cewek mamba ini ya. Cewek mamba. Mita-mita. What's your name? My name is Esther. Bisa pake bahasa Jawa Barat aja. Hehehehehe... Hahaaaah? Banyak banget tugasnya hari ini. Hei Esti. Hei kak, nanti kalo ada yang diobrolin nanti aja dia lagi males berantem. Engga aku gak mau ngajak berantem. Hmm? Aku gak mau ngajak berantem. Ya dari kemarin kan kita berantem terus. Kau melupa ya ini hari apa? Hari apa? Selamat tujuh bulan. Kalian juju juga ya? Kita harus ngalahin pasangan Roy dan JJ. Aku lebih pengen ngalahin kurma. Aku beliin ini buat kamu, buat ngerayain tujuh bulanan kita. Iya aku sampe takut tau gak sih mau rayain tujuh bulan dua menit kita. Tapi abis kemarin kan kamu ngambak pas ngerayain enam bulanan. Iya sih. Ya udah lah lupain yang kemarin-kemarin. Yang jelas aku ngasih ini nih. Beneran kamu gak marah lagi? Engga. Ini aku sengaja beli permennya ada tujuh. Ini buat ngerayain tujuh bulan kita. Oh selain permennya ada tujuh dan kita tujuh bulanan. Ini juga karena lagi ada di trans tujuh ya? Iya bener. Bener. Tapi ini kan. Filosofinya apa sih permen ini? Filosofinya yang pertama ada lima rasa manis. Soalnya kan hubungan kita di lima bulan pertama kan manis terus. Terus permen yang ke enam agak asem. Kenapa? Soalnya kan kita bulan lalu berantem terus. Iya di bulan ke enam kita berantem terus. Ya pemicunya awalnya suami kamu dateng itu sih. Iya semenjak itu aku jadi ngeliat-ngeliat takut ada dokter. Dan yang di bulan tujuh aku beli yang manis lagi. Mudah-mudahan sih di bulan yang ke tujuh ini hubungan kita manis terus ya. Aku jadi ngebayangin di bulan ke delapan pasti hubungan kita lebih manis lagi. Kita bisa diner di ketinggian gedung. Jangan di ketinggian gedung dong kan aku takut ketinggian. Masa kamu apa? Tapi kan lebih romantis kalo misalnya di ketinggian gedung. Engga aku gak berani aku kan takut tinggi. Kita dinernya di pinggir pantai aja. Di pinggir pantai terus kena-kena matahari. Aku takut panas kan. Kalo itu kalo kena matahari. Kalo diner kan harusnya gak kepanasan kena-kena matahari. Harusnya kita udah sunset-an. Tentuin aja mau berantem. Gua senpai disini ya. Gua senpai nih ya. Gua udah adem gak kepanam bayang. Berantem lagi. Berantem lagi. Gua sebenernya gak ada masalah sama lu berdua. Pas gua berdiri disini penonton gini. Nah berantem lagi. Gua harus nyompegin. Tentuin deh. Engga-engga. Itu kan masih bulan ke delapan. Nanti kita bisa lanjutin lagi. Itu dia belum terjadi. Masih bulan ke delapan. Soalnya biasanya kita emang gitu-gitu tuh. Anaknya visioner. Anaknya visioner banget. Visioner kalo akhirnya merusak hubungan kalian buat apa. Eh mbak. Mondar mandir aja. Hei. Ngapain. Biar ada kesibukan kan. Dia kalo biar ada kesibukan liat udah gini. Dia ngapain begini. Iya. Dia kasih ucapan doang ke kita. Kita udah 7 bulan. 7 bulan ini. 7 bulan ini. 5, 4, 3, 2, 1. 7 bulan 2, 1,5 menit. Ayo ayo ayo. Ucapin, ucapin, ucapin. Selamat 7 buduk. Eh lu gak boleh gitu. Apa? Dulu Instagram lu postingan lu. Ngerayain tiap bulan sama bini lu. Iya kan? Ya iya gue mau bini gue jelas. Lu berantem mulu. Lu apaan sih gara-gara Kiki gak ada tuh. Ya lu sih belakangan juga kurang romantis sama Kiki. Makanya lu tinggal di-prank dulu. Jangan-jangan di-prank juga sama Kiki. Jangan marah ya kalo di-prank ya. Kan pasti tanda sayang tau. Apaan prank tanda sayang. Kemarin aku juga jadi sembel. Mulai lagi. Eh lu gak mau ucapin gue selamat. Kenapa lagi? Eh best employee of the month. Polisi terbaik. Gimana? Keren. Aku tuh, aku bingkai-bingkaiin. Nanti ntar di setiap sudut akan ada foto kamu. Yoi. Lu ngetaruh kayak di tembok gitu ya? Iya. Berarti ngelayanin ini juga kentang sama. Bukan. Bukan karyawan fast food. Bukan. Emang ada suka. Gue salahnya apa? Iya. Apalagi kalo baru buka pintu kamar mandi kan. Iya bener. Employee of the month. Bukan. Police of the month. Tapi yang lagi panas banget surya tuh. Lu sih kan lagi caper banget. Pengen banget dapet belar ini. Iya yang paling layak di kantor ini cuman aku lah. Sebelum yang lain masuk kantor. Aku udah nanya skrip duluan pagi-pagi. Yang paling layak cuman aku. Jangankan pagi-pagi. Iya. Sehari sebelumnya lu udah dapet. Iya betul. Sebenernya lu bukan lebih ke apa ya. Lebih ke jadi pegawai teladan. Tapi. Karena lu butuh persiapan. Lebih ke situ. Lebih ke situ. Ya dibanding surya. Cuman mengandalkan anak emas komandan. Yah gak ada saingannya lah. Kalo buat dikasih udah pasti number one. Terus lu maksudnya mau ngajak gua. Iya lu dukung gua lah. Wah super setiap bulan. Lu gak usah. Maksudnya gak usah deket-deket lagi sama surya. Biar lu ketularan prestasi gua Wen. Lu kan gak pernah disini jadi police of the month. Gue gak ngejarin. Yang penting yang gua kejar adalah bukan police of the month. Apa? Pay after month. Pay after month, after month, after month. I know your kid is a lot. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin kalo kaya gitu. Udah paling gak lu dukung gua lah. Lu masuk di tim gua. Biar kita bisa kerja bareng-bareng. Lu pasti diomongin. Gak usah. Maen, lu pasti diomongin. Kamu buat lu masuk ke sini. Hah? Ya emak. Saya, cuman jelas'mat. Ya emak saya. Eh emak saya, itu pasun. Ehm. Kemenang kalo lagi ngodumul gini pasti ada yang gawat. Iya. Iya. Kenapa? Ehm. Ngomongin yang jelas kemana. Oh ini kan. Kenapa? Kita cuman denger inikannya doang. Inikan. Ini ketularan dadan kali ya. Bukan. Apaan? Apaan? Kenapa sih? Jadi begini. Nah itu bisa ngomong. Oh disini. Oh. Nenek. Nenek. Apaan? Gimana bercanda? Gimana bercanda? Saya itu panik. Kalau panik itu ada gerakan. Ini santai aja. Ada telepon dari kantor pusat. Katanya ada demo yang akan datang. Ormas akan datang ke markas lapor Pak ini. Persoalan apa tiba-tiba mereka demo kemari? Kita cek di CCTV dulu. Ini ngerusak komputer. Mas Erwin gue tawa, apa kabar ini?